Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan praktikum jarakum hari ini kita akan membahas tentang DHCP atau Dynamic Host Control Protocol itu berguna untuk memberikan IP atau alamat secara otomatis atau Dynamic langkah-langkahnya pertama kita jangan lupa buka dulu si Virtual Box nah berhubung kemarin sudah membuat sistem operasi Linux atau Linux Debian nah sekarang kita tinggal masuk aja ke halaman truthnya dengan mengetikan login dulu ya jangan lupa loginnya truth masuk aja jangan sampai lupa kalau sudah sampai sini kita akan menginstall si paket THCP nya dengan mengetikkan APT tunggu dulu sampai nah kalau ada tampilan kayak gini berarti kalian disuruh memasukkan CD Debian nya nah kalian bisa masuk ke piranti atau di bahasa inggrisnya apa ya itulah nah masuk ke Debian ya nah kalau sudah tinggal di enter aja ya tunggu sampai berhasil nah ada notifikasi langsung oke aja tunggu sampai berhasil nah kalau ada tulisan pilot yaudah gak perlu berbiarin aja ya nah sekarang kita kan tadi sudah menginstall ya si DHCP nya sekarang kita harus masuk ke si directory yang tc default nah berhubung saya disini pakai TH1 jadi si interface nya pakai TH1 ya kalau kalian pakai TH0 pakai TH0 aja ininya jangan pakai TH1 nah sekarang lanjut lagi ke konspirasi yang selanjutnya nah cari yang tulisannya slightly different yang itu ya terus pagernya asalnya ini ada pagernya nanti hapus ya semua dari subnet sampai sebelum tanda kurung kurawal dan si subnet nya samain seperti ini resenya juga untuk si domain server nya pakai Laptip.com dan domain name nya juga Laptip.com untuk routers nya kalian samakan dengan si IP yang pertama di install ya terus broadcast nya samain juga yang disana kalau selesai ctrl x nah lalu jangan lupa di restart kita konspirasi nya nah beres nah sekarang kita tinggal coba aja disitunya ya nah sebagai contoh kita ganti yang asalnya ini statik jadi si DHCP jangan lupa di restart lagi nah kalau udah berhasil akan ada tampil seperti ini misalkan 192.168.1.5 nah kita kan meng install nya tadi atau mengkonsfigurasinya dari awalnya 5 nah berarti kita ke bagian yang IP address nya yang 192.168.1.5 nah untuk pertemuan sekarang mungkin cukup bukan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih